Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Indonesia Bersama saya Arief Prima Johan Bagian selanjutnya yang harus dianalisis oleh perusahaan adalah Bisnis function yang mereka miliki Nah bisnis function ini adalah penyangga Bagian-bagian penyangga yang memastikan perusahaan dapat beroperasi Jadi jika salah satu hilang maka perusahaan tidak bisa bergerak Pada dasarnya atau secara basic terdapat empat bisnis function Yaitu marketing, keuangan, human resource, dan production atau operasional Nah hilang salah satu maka bisnis tidak bekerja atau perusahaan tidak bisa beroperasi Nah kemudian seiring dengan perkembangan lingkungan bisnis Maka terdapat dua bisnis function tambahan yang pada umumnya dimiliki oleh perusahaan Seperti research and development dan juga management information system Itu adalah dua tambahan bisnis function yang umumnya sekarang ada dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Nah prinsipnya adalah ketika menganalisis bisnis function Maka perusahaan harus melakukan analisa terhadap bagian-bagian fungsional yang mereka miliki Jadi kalau mereka tidak punya fungsional research and development Tentu ini tidak perlu dianalisa Dan juga bisnis function itu berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain Termasuk antara profit-oriented company dan non-for-profit oriented company Seperti rumah sakit dan universitas Rumah sakit tentu memiliki bisnis function yang jauh berbeda daripada dari perusahaan telekomunikasi Misalnya dari perusahaan manufaktur misalnya Begitu juga universitas juga memiliki bisnis function yang cukup kompleks Dan berbeda dengan perusahaan-perusahaan for profit pada umumnya Nah tapi disini kita akan fokus membahas bisnis function yang ada pada perusahaan for profit Kita akan mulai dari bidang marketing Jadi sesuai dengan pemahaman Anda pada mata kuliah marketing ya Oke maaf sebelum lanjut ke marketing Ada salah satu esensi lainnya dari bisnis function ini yang perlu disampaikan Bahwa dalam menganalisa bisnis function pada proses strategic management Maka diharuskan untuk perusahaan menganalisis secara detail Secara detail bagaimana setiap fungsional ini bekerja Apa keunggulan atau kekuatan-kekuatan dari setiap fungsional Dan apa kelemahan atau kekurangan-kurangan dari masing-masing fungsional Nah tentunya di dalam pembahasan strategic management ini tidak bisa dibahas secara detail dan menyeluruh Karena tentu saja ada keterbatasan dari waktu dan keterbatasan lainnya Sehingga sangat disarankan bagi Anda yang mengambil mata kuliah ini Sudah memahami fungsional-fungsional bisnis seperti yang saya sebutkan tadi Makanya sebagai perasyarat mata kuliah ini Anda harus lulus terlebih dahulu mata kuliah fungsional Seperti manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional Dan ini sangat krusial dalam menganalisa masing-masing fungsional ini secara detail Untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan Baik, kita kembali Pertama yang kita analisa Misalnya marketing Sebagaimana Anda paham bahwa marketing itu sendiri adalah proses untuk mengidentifikasi, mengantisipasi Dan upaya untuk menciptakan dan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen Baik dalam bentuk produk ataupun jasa Nah, bagian-bagian yang krusial dan vital untuk kita analisa Misalnya adalah bagaimana kita melakukan analisa terhadap customers kita Jadi customers analysis Dalam analisa ini bisa kita mulai dari analisa yang sifatnya besar ya Apakah kita sudah berada pada segmen yang tepat dan menguntungkan Kemudian seperti apa preferensi dan perilaku customers kita Ataupun customers potensial kita Nah, yang selanjutnya yang juga perlu dianalisa Yaitu bagaimana proses penjualan kita Apakah melibatkan proses penjualan yang tepat Sesuai dengan target pasar yang sudah kita tetapkan Termasuk juga bagaimana perencanaan produk dan service yang akan kita berikan kepada konsumen Apakah sesuai dengan ekspektasi konsumen pada saat ini Dan kita bisa mengantisipasi ekspektasi dari konsumen di masa yang akan datang Nah, ini adalah bagian-bagian dari marketing yang perlu kita telah secara detail Salah satu yang juga sangat krusial untuk dianalisa adalah pricing strategi kita Apakah pricing kita itu sudah cukup kompetitif dan cukup atraktif Untuk membuat konsumen tertarik terhadap produk kita Dan dalam pricing juga ada faktor-faktor stakeholder Apakah terdapat keterkaitan antara pricing kita dengan stakeholder-stakeholder yang lain Seperti membandingkan pricing kita dengan produk komplementer Membandingkan pricing kita dengan produk substitusi dan produk komplementer Dan juga membandingkan, menganalisa posisi pricing kita dalam konteks regulasi pemerintah Misalnya gini, harga tiket pesawat itu biasanya ada harga bawah dan harga atas Nah, ini adalah regulasi pricing yang diberikan oleh pemerintah Dan tentu saja perusahaan harus menganalisa batasan-batasan yang diberikan tersebut Sehingga tidak bisa terlalu berkompetisi di harga Karena sudah ditetapkan harga bawah oleh pemerintah Nah, selain pricing yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana channel atau saluran distribusi yang dimiliki oleh perusahaan Nah, apakah kita sudah memiliki saluran distribusi yang baik? Apakah kita perlu memiliki saluran distribusi sendiri? Atau cukup di-outsource kepada perusahaan lain yang memang bergerak di bidang distribusi? Nah, untuk diketahui, ada banyak perusahaan yang orang melihat mereka memiliki brand yang kuat Tapi sebenarnya, distinctive kompetensinya adalah memiliki channel distribusi yang sangat baik Seperti penjelasan di awal, yang saya jelaskan, salah satu temuan dari hasil studi kasus terhadap Porter & Gamble Itu memperlihatkan bahwa ternyata distinctive kompetensi mereka adalah kemampuan untuk menyalurkan produk-produk mereka secara efisien kepada konsumen Jadi mereka memiliki saluran distribusi yang sangat bagus Nah, ini yang kemudian menjadi distinctive kompetensi dari perusahaan tersebut Nah, tapi di dalam distribusi tidak hanya bagaimana mendeliver, tapi juga bagaimana perusahaan membuat stoknya always ready Jadi, warehouse systemnya juga harus dianalisis, kemudian inventory systemnya juga harus dianalisis Walaupun ini juga merupakan bagian dari analisa di bidang operasional dan di bidang production Nah, yang tidak kalah penting adalah seperti apa market research yang dilakukan oleh perusahaan Jangan-jangan perusahaan tidak research sama sekali Atau seperti apa perkembangan research-research terkini terkait dengan bagaimana perusahaan bisa mendapatkan gambaran mengenai preferensi konsumen mereka Itu sebaiknya perusahaan melakukan continuous research mengenai konsumen mereka Dan hasil-hasil riset ini kemudian dapat dijadikan sebagai salah satu proses pengambilan keputusan Nah, ini juga sangat terkait dengan bagaimana perusahaan nanti mengelola bisnis fungsi yang lain Yaitu management information system Sebagai contoh, Fred David mencontohkan kasus di Starbucks Starbucks sangat aware dengan informasi Sangat memahami betapa vitalnya informasi mengenai customers mereka Sehingga mereka mengumpulkan data mengenai customers Dan bagaimana preferensi dan perilaku pembelian mereka Ternyata, Starbucks memperoleh data bahwa di Amerika saja Itu jumlah 90% dari customers mereka melakukan pembayaran secara online 90% Jadi itu adalah proporsi yang sangat besar Hanya 10% yang kemudian membayar dengan cara cash Nah, ini ternyata menjadi informasi yang sangat berharga bagi Starbucks Yang kemudian mendorong mereka untuk memunculkan atau membuka bisnis Membuka produk baru, tambahan baru Bahkan sebenarnya ini membuka bisnis baru berupa digital payment Menggunakan sistem digital payment Seperti kalau di Indonesia kita punya OVO, dana, dan link saja Ini setampak juga sudah memiliki sistem pembayaran seperti itu Nah, ini memperlihatkan krusialnya market research di dalam analisa internal perusahaan Tentu analisis marketing jauh berbeda dengan analisa di bidang-bidang keuangan Karena kalau di bidang keuangan kita menganalisis sesuatu yang memang sudah terkuantifikasi Sementara di marketing tentu sulit atau agak menantang lah Saya bahasakan Misalnya bagaimana kita bisa menganalisa dampak dari sebuah advertising Advertising itu sendiri memakan biaya yang sangat besar Baik itu menggunakan media-media yang sifatnya konvensional Seperti televisi, baliho, dan lain sebagainya Itu biayanya mahal Termasuk juga menggunakan media-media yang cenderung kontemporer Seperti menggunakan internet marketing atau advertising di Youtube Advertising di Facebook, di Google, dan lain sebagainya Nah, tentu sulit untuk mengidentifikasi seberapa efektif pendekatan-pendekatan seperti ini Termasuk juga untuk analisis yang lain Maka dapat digunakan cara analisa berupa cost-benefit analysis Jadi cost-benefit analysis itu tidak menganalisis return Tapi yang dianalisis adalah benefit Nah, kalau return itu uang yang dianalisa Sementara kegiatan-kegiatan marketing cenderung adalah kegiatan menghabiskan uang Bukan mendatangkan uang kecuali bagian sales Terutama yang marketing di bidang promosi Itu adalah kegiatan untuk menghabiskan uang Tentu harus dilihat seperti apa dampaknya cost yang kita keluarkan Maka lakukan cost-benefit analysis Pertama, kita harus menghitung total cost untuk setiap keputusan tadi Kemudian yang kedua, kita mengestimasi Mengestimasi total benefit yang kita peroleh Ingat, di sini bahasanya adalah estimasi Dan yang diestimasi bukan profit, bukan return, tapi benefit Benefit bisa bersifat material dan bisa bersifat imaterial Bisa bersifat monetary dan bisa bersifat non-monetary Dengan ini melibatkan penilaian yang baik Bagaimana benefit itu bisa dianalisa atau diestimasi dengan baik Karena banyak manager yang kemudian terjebak dalam overestimate atau underestimate the benefit Padahal dampaknya besar, tapi karena tidak kelihatan value-nya Atau tidak kelihatan monetary benefit-nya, maka dianggap rendah Itu underestimate Atau sebaliknya, menganggap sesuatu itu akan memberikan dampak atau manfaat yang besar Tapi ternyata tidak demikian Nah, yang terakhir baru kita bandingkan ya Antara total benefit yang bisa kita peroleh dengan total cost yang dikeluarkan Baik, itu kira-kira terkait dengan analisa di funksional marketing Fred R. David memudahkan kita dengan memberikan checklist Sebagaimana tadi checklist yang diberikan untuk analisis di bidang manajemen Nah, jadi juga terdapat checklist yang bisa kita gunakan atau memudahkan kita untuk menganalisis funksional marketing Tapi kembali lagi, saya ingatkan bahwa ini checklist bukan suatu hal yang baku ya Karena dia bersifat kontekstual, artinya menyatu dengan kasus yang sedang kita hadapi Dengan situasi yang sedang kita hadapi dan dengan perusahaan yang sedang kita hadapi Dan bisa jadi beberapa tidak relevan dan beberapa yang lain membutuhkan pendalaman atau pertanyaan-pertanyaan lanjutan Checklist yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu apakah kita sudah melakukan segmentasi pasar secara efektif Nah, keputusan mengenai segmentasi pasar atau keputusan targeting ya Itu adalah perusahaan yang sangat krusial Karena nanti akan menentukan posisioningnya perusahaan terhadap segmen tadi Nah, perusahaan perlu melihat apakah segmen ini cukup besar sehingga dia bisa bertumbuh Atau segmen ini bisa tidak membesar Agar dia juga bisa membesar seiring dengan segmen itu membesar Itu kira-kira Apakah perusahaan sudah memposisikan diri dengan tepat di tengah-tengah persaingan Dan di tengah para persaing Misalnya memposisikan sebagai perusahaan yang menawarkan kualitas yang bagus Atau perusahaan yang lebih menawarkan kenyamanan produk dan lain-lain sebagainya Mungkin produknya sama tapi ada posisioning yang dibangun yang berbeda Sehingga ada asosiasi antara satu perusahaan dengan sesuatu Misalnya antara produk Ferrari yang diasosiasikan dengan elegan, mewah, dan sporty Nah, yang juga perlu dilihat apakah terdapat peningkatan terhadap market share yang dimiliki oleh perusahaan Nah, tentu ini juga merupakan salah satu ukuran kinerja ya Selain ukuran kinerja keuangan Maka ukuran kinerja pasar juga sangat krusial untuk diketahui Bahkan banyak para sekolars atau banyak para pakar yang menyarankan perusahaan Untuk lebih mementingkan market share yang diperoleh daripada sekedar profit yang mampu dikumpulkan oleh perusahaan Selanjutnya, apakah channel distribusi yang dimiliki oleh perusahaan saat ini dapat diandalkan dan menguntungkan secara biaya Jadi, dia efektif secara biaya Perlu diketahui bahwa distribusi itu memakan porsi yang sangat besar dari struktur biaya perusahaan Karena dia berupaya untuk memastikan produk sampai ke tangan konsumen Bahkan untuk beberapa perusahaan tertentu atau untuk beberapa produk tertentu pada area geografis yang spesifik Biaya distribusi lebih besar daripada biaya produksi bisa jadi Coba kita bayangkan Indonesia misalnya Berapa biaya distribusi yang harus dikeluarkan oleh satu perusahaan yang berbasis di Sumatera Barat Agar produknya bisa terjual dan sampai di wilayah Indonesia Timur Seperti di Papua atau di Nusa Tenggara Nah, ini tentu memakan biaya yang sangat besar Makanya perusahaan-perusahaan kita seperti perusahaan Semen Patang hanya berfokus pada Indonesia di wilayah Barat Karena tidak lagi cost effective untuk mendistribusikan produk sampai ke wilayah Timur Sampai di sana biayanya sudah besar Ketika biaya besar tentu harga jual harus ditingkatkan Harga jual tinggi tentu produk kita tidak lagi bisa bersaing dengan kompetitor Nah, apakah struktur atau pengelolaan desain organisasi dari penjualan kita Sudah efektif Sales kita itu sudah efektif atau belum Cara kita untuk menjual struktur penjualan kita Termasuk juga strategi-strategi dalam melakukan penjualan itu apakah sudah efektif Kemudian yang ke-6 Apakah perusahaan kalau boleh ditambahkan secara reguler melakukan riset pasar Nah, jadi riset pasar ini sangat krusial ya Sehingga kita bisa mengetahui apakah pasar kita itu berada pada kondisi Kondisi pasar kita itu masih relevan dengan apa yang sedang kita lakukan di dalam perusahaan Apakah kualitas produk dan layanan pelanggan kita itu sudah bagus? Nah, jadi produk kualiti ini sangat krusial bagi konsumen Terutama mereka yang menginginkan atau memiliki ekspektasi terhadap produk Termasuk juga layanan pasca pembelian Layanan pasca pembelian seperti Toyota yang menjual mobil Kemudian juga menyediakan bengkel untuk perawatan mobil Nah, dulu perusahaan komputer Dell ya Ini pernah tersyatar sebagai perusahaan yang memiliki kemampuan after-sales service terbaik Jadi justru yang menjadi distinktif kompetensi mereka adalah after-sales service Yaitu layanan setelah pembelian Karena pada dasarnya Dell itu adalah business to business Jadi market utamanya ya dulu itu adalah business to business Sehingga mereka punya customers, perusahaan-perusahaan Jadi Dell datang kemudian untuk menginstall hardware mereka di perusahaan tersebut Jadi after-sales service-nya sangat luar biasa Kemudian apakah produk perusahaan itu sudah Atau harganya sudah ditetapkan dengan appropriate Jadi pricing strategi ini sangat krusial Ingat pricing itu ada dua ya Pendekatan utamanya Bisa jadi kita hitung berdasarkan harga pokok Kemudian kita mark up berapa keuntungan yang kita inginkan Atau kita gunakan harga pasar Tentu saja keduanya harus dipertimbangkan ketika menetapkan Berapa harga yang bisa kita tawarkan kepada konsumen Kemudian apakah perusahaan sudah melakukan kegiatan-kegiatan promosi Advertising dan publicity secara efektif Apakah iklan-iklan perusahaan itu sudah mampu meningkatkan awareness Dan mempertahankan pengguna lama Nah ini perlu dievaluasi Nah apakah perencanaan marketing Termasuk budgeting untuk marketing itu sudah dilakukan secara efektif Budgeting artinya penganggaran Penganggaran untuk kegiatan-kegiatan marketing itu sudah dilakukan secara efektif Apakah manajer pemasaran atau individu-individu yang bekerja di bidang pemasaran sudah memiliki Kemampuan dan pengalaman yang mencukupi Dan apakah dia perlu di training lagi atau sudah memiliki Sudah diberikan training yang mencukupi Dan yang terakhir Apakah perusahaan itu tampil dalam dunia maya Internet presence perusahaan itu lebih bagus dibanding dari para rival Jadi ternyata penting juga untuk melihat bagaimana tampilan perusahaan di internet Dibanding dengan para rival Ini bukan sekedar website appearances ya Jadi bukan sekedar tampilan website atau punya konten Instagram atau konten Youtube yang bagus Tapi terkait dengan searching ya Juga terkait dengan searching Apakah ketika kita melakukan pencarian terhadap suatu perusahaan tertentu Maka yang muncul adalah sesuatu yang bagus dibandingkan dengan sesuatu yang buruk Nah ini bagaimana perbandingannya dengan para kompetitor Nah itu kira-kira hal-hal yang perlu kita perhatikan di bidang marketing Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.